Oke lanjut permainan keempat pun dimulai Disitu para peserta memasuki suatu ruangan Dan mereka ditujukan oleh beberapa orang yang digantung Karena mereka ini curang Termasuk dokter tadi yang ikut-ikutan digantung Karena dia ini curang mendapatkan bocoran permainan berikutnya Balik lagi sama polisi yang menyamar tadi Dia ini kan masih berada di ruangan VIP Nah disitu kan ada telepon Dia ini berusaha untuk nelfon kayak polisi atau temennya Tapi tuh gak ada sambungan sama sekali Sementara si orang berbaju hitam Dia tuh menerima teleponan Atau mungkin telepon itu hanya menerima orang-orang khusus Terus si preman ini rada panik dan juga bingung Karena si dokternya ini kan udah metong Sementara dia ini dapet bocoran untuk game berikutnya kan dari si dokter ini Jadi dia ini gak tau nih kira-kira apa nih permainan keempat Lalu mereka nih dikasih waro-waro Untuk mencari partner, mencari pasangan Untuk diajak dalam permainan berikutnya Dan mereka nih dikasih waktu 10 menit untuk mencari pasangan masing-masing Kalau misalkan satu sama lainnya udah berjabat tangan Berarti mereka nih deal untuk menjadi partner Terus si ibu-ibu ini yang cerewet banget Yang sok banget ini Berusaha untuk mencari pasangannya Tapi sama sekali gak ada yang mau sama dia Ya ampun kasian banget ya Dia cuma dimanfaatin doang sama orang-orang Abis itu dibuang terutama sama si preman itu Lalu si bapak ini yang berkacamata Tapi kayaknya dia udah gak pake kacamata sih guys Nah dia nih ngajak si orang Pakistan By the way nama si Pakistan ini Ali Nah mereka pikir mereka nih akan menjadi tim yang hebat Ya secara si Ali ini udah percaya banget lah sama si bapak-bapak ini Karena sering banget lah nolongin dia Begitu pula dengan banya ini Karena di permainan tarik tambang mereka nih udah saling kenal Makanya si banya ini ngajakin nih si banya satunya untuk berpartner gitu Untuk main bareng Terus tinggal si bapak-bapak ini yang gak punya pasangan Dan satu-satunya option tuh cuma si kakek-kakek tua itu Dan dia sempet ragu Aduh masa gue sama kakek-kakek itu pasti bakal kalah dong Tapi ya karena si bapak-bapak itu baik hati dan gak tegaan Akhirnya mau gak mau dia yaudahlah berpartner sama si kakek-kakek tua itu Nah di menit-menit terakhir si ibu-ibunya tuh tidak dapet pasangan Karena sama sekali gak ada yang mau sama dia Dan pesertanya kan kalau gak salah udah ganjil Jadi dia gak ada dapet pasangan Yaudah akhirnya dia dibawa sama petugasnya Entah dibawa kemana Lalu masing-masing tim ditemenin satu petugas Dan mereka berdua ini disuruh milih satu kantong Dan kantongnya ini berisikan masing-masing 10 kelereng Ternyata ini kasian banget sih guys Mereka ini disuruh berpasangan Bukan untuk bekerja sama Melainkan untuk bersaing Jadi cara mainnya tuh begini Mereka dikasih waktu 10 menit Dan disuruh merebut 10 kelereng dari lawannya Dan mereka ini bebas kok mau bermain apapun Caranya apa untuk mengambil 10 kelereng dari lawannya Asal gak pakai cara kekerasan itu diboleh-bolehkan saja sih Lalu si bapak-bapak ini ngajarin si Ali untuk bermain kelereng Karena si Ali ini tidak tahu cara mainnya Kan dia ini bukan orang asli Korea Jadi mereka ini bermain tebak-tebakan ganjil genap Kalau mereka ini berhasil menembak ganjil atau genap di genggamannya Dia akan mendapatkan kelereng dari lawannya Tapi kalau misalkan dia salah nebak Ya dia bakal kalah Kelerengnya akan berkurang terus guys Terus si bapak-bapak ini sama si kakak-kakak ini sempat Kebingungan gitu Soalnya si kakak-kakaknya ini tiba-tiba mendadak Lupa ingatan gitu Wah ini nyusain aja nih kakak-kakaknya Sementara si banya ini milih untuk duduk-duduk dulu Sambil ngobrol-ngobrol Dan mereka ini tidak mau terlalu kayak bermain banget gitu loh Mereka ini malah bercerita masa lalu mereka masing-masing Dan kira-kira kalau misalkan menang Duitnya bakal dipakai buat apa Nah ini kasian banget sih guys Jadi si premanya ini sempat kalah gitu loh Eits Tapi tidak semudah itu Ferguson Tapi dia ini ada cara lain Untuk mengembalikan keadaan Supaya si premanya ini bisa menang Nah balik lagi sama si bapak ini Sama si Ali ini Nah padahal si Ali ini baru aja diajarin Cara bermain kelerengnya itu Tapi si bapak-bapaknya ini malah kalah terus dong Dia di kalahin sama Ali Sampai kelerengnya tuh udah sisa 3 apa 2 gitu Sampai bikin si bapak-bapaknya ini marah besar sama si Ali Dikata-katain corang Dikata-katain gak tau terima kasih lah pokoknya Lalu si banya ini cerita Kalau dulunya dia ini tinggal di Korea Utara Dan kini mengadu nasib di Korea Untuk mengubah keadaan Tapi ternyata keadaannya tetep sama aja Ayahnya udah meninggoy Sementara ibunya dibalikin ke Korea Utara Dan disini dia ini tinggal sama adeknya doang Di Pantai Asuhan Terus si banya ini cerita Kalau misalkan dia bisa dapet uang itu Dia bakal bikin rumah Dan tinggal bareng sama adeknya Dan juga ngebawa ibunya untuk ke Korea Terus dia juga pengen liburan ke Pulau Jeju gitu Sementara si banya satunya lagi Ketika ditanya apa yang akan lo lakuin ketika lo dapet duit itu Si banya tuh bener-bener gak ada tujuan Dan dia ini tidak terfikirkan untuk melakukan apa Soalnya dia ini tidak punya orang tua Karena orang tuanya tuh kayak udah metong gitu Balik lagi sama si bapak-bapak ini Sama si kakek-kakek tua ini Nah si bapak-bapaknya ini dikalahin terus dong Sama itu kakek-kakek Tapi karena si kakek-kakek ini Dikit-dikit hilang ingatan Dikit-dikit pikun Akhirnya dimanfaatin lah sama si bapak-bapak ini Kakek-kakeknya tuh kayak dibodoh-bodohin gitu guys Ya sebenernya sih gak tega ya Ngemanfaatin kakek-kakek Cuma ya gimana ya Kalau misalkan gak gitu Dia juga akan meninggoy gitu Lalu singkat cerita Si preman itu memasuki babak kedua Bener main kelereng gitu kan Nah dia ini hampir aja kalah Soalnya kelerengnya udah abis Nah pas waktu giliran temennya ngelempar kelereng dia Tiba-tiba dengan hokinya Kelereng temannya ini nyenggel kelereng dia Yaudah akhirnya kelereng dia yang masuk ke lubang Dan dia akhirnya menang mendapatkan semua kelereng yang ada di sekitar lubangnya itu Yaudah akhirnya karena temennya ini kalah dan kelerengnya udah abis Sama petugasnya auto di dor gitu Terus lanjut lagi ke bapak-bapaknya itu Dengan kepintarannya dan tipu muslihatnya dia Akhirnya dia berhasil menipu Ali Disini si bapak-bapaknya ini menukar kantong kelerengnya Ali Dan diisi oleh kerikil Ya ampun kasian banget sih Yaudah disini si Ali auto kalah dan langsung di dor Gimana sih kalian bisa ngebayangin kalian udah percaya sama satu orang ini Tiba-tiba kalian dikhianati itu pasti kayak nyesek banget sih Tapi ya gimana lagi kalau misalkan dia gak mengkhianati temennya Dia yang bakal metong Kalau kalian di posisinya si bapak itu apa yang kalian lakukan Terus lanjut lagi si dua mbaknya ini karena waktunya udah abis dan dia udah selesai ngobrolnya Si mbaknya ini simpel aja Jadi barang siapa yang lempar kelereng bisa deket ke tembok itu Maka dia akan yang menang Lalu yang pertama yang disuruh ngelempar ini adalah mbak yang dari korut itu Terus berikutnya giliran si mbaknya satunya lagi Tapi sepertinya si mbaknya ini kayak sengaja ngelemparnya lemes banget Jadi kayak deket banget Jadi si mbaknya ini rela berkorban demi mbak korut ini Karena menurut dia orang yang pantas hidup adalah orang yang punya tujuan Terus yang paling bikin sedih adalah ketika dia berpisah gitu Terima kasih udah menemaniku bermain Terus didor Itu bikin nangis banget sih guys Terus sisa si bapak-bapak dan si kakek-kakek tua ini Nah si kakek-kakek tua ini kelerengnya tuh tinggal satu doang Itu sempet heboh banget sih Mendadak si kakeknya lagi-lagi pura-pura lupa ingatan Entah pura-pura atau beneran pikun Lalu singkat cerita Si kakek-kakeknya ini sadar Kalau selama ini dia ini dibodohin sama si bapak-bapak ini pas main kelereng Tapi yaudahlah karena si kakek-kakeknya udah tua Dan udah kayak gak ada harapan lagi Sama dia dikasih tuh sisa satu kelereng ke bapak-bapak itu Ini juga scene tersedih sih bagi aku Ya gimana ya sebenernya si bapak-bapaknya ini Gak ada niat sama sekali untuk menipu Tapi karena dia juga pengen selamat Akhirnya dia melakukan itu sama kakek-kakeknya Lalu yang bikin aku sedih ketika mereka ini mengucapkan salam perpisahan ke masing-masing gitu loh Kayak berpelukan gitu Yaudah akhirnya si kakek-kakaknya di dor Yaudah metong deh Oke guys jadi gitu aja spoiler episode 6 Kalau misalkan kalian pengen aku bikin spoiler episode-episode berikutnya Kalian komen di bawah ini tinggal 3 episode So thank you so much for watching and I'll see you on next video Bye